Pemirsa bodoh sebagai atlet Jambi dan pelatih yang berhasil meraih pedali di ajang pekan olahraga nasional atau PON21 Aceh Suput, rencananya akan diseluruhkan pada tahun depan. Pemerintah Provinsi Jambi berjanji akan memberikan apresiasi bagi para pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah nasional pada acara PON21 Aceh Suput yang telah ditutup secara resmi pada Jumat 20 September yang lalu. Diketahui pada PON 2024 yang dikelar di Aceh dan Suput, kontingen Jambi berhasil meraih total 51 medali. Medali tersebut terdiri dari 6 medali emas, 18 perak, dan 27 perunggu. Kendati demikian, para atlet peraih pedali pun masih menunggu kabar baik tentang janji bonus yang akan didapatkannya. PJS Gubernur Jambi Sudirba saat ditemui menyebut terkait bonus bagi atlet peraih pedali belum bisa diberikan tahun ini, karena APBD perubahan 2024 telah selesai. Rencadanya, bonus bagi atlet maupun pelatih akan dicairkan tahun depan. Sudirman mengungkapkan jika dirinya telah meminta kepada Kony Jambi untuk mengirimkan nama-nama peraih medali emas, perak, dan perunggu, yang kemudian diusulkan ke Dispora dalam APBD tahun anggaran 2025. Kami belum menerima, kemarin kami bicara juga dengan Kony, kami minta pihak Kony untuk segera mengusulkan nama-nama yang memperoleh emas, perak, dan juga perunggu. Tidak hanya atlet, tapi juga pelatih, diusulkan ke Dispora, nanti Dispora akan mengusulkan dalam APBD 2025. Diusulkan untuk APBD 2025, karena perubahan kan sudah selesai itu, APBD 2025. Silahkan diusulkan oleh Dispora, komposisi untuk emas berapa, untuk perak berapa, untuk perunggu berapa, terus termasuk juga pelatih, termasuk mudah-mudahan dengan asisten pelatihnya juga.